Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh suatu anugerah bagi kami untuk pagi ini kami masih dapat bangun dan diberi kesehatan. Sebelum kami melakukan segala sesuatunya, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman melalui hikmat pagi yang akan disampaikan oleh Ibu Betty. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di syurga, terima kasih. Pagi hari ini kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk semua yang sudah Bapak berikan bagi kami. Dan pagi ini sebelum kami beraktifitas, sebelum kami menjalankan segala sesuatunya, kami mau mendengarkan dan merenungkan firmanmu ya Bapak. Biarlah firmanmu menjadi pedoman kekuatan dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani segala sesuatunya ini ya Bapak. Dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Sinergi dalam karya roh kudus menjadi tema hikmat pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 20-31. Tapi saya akan fokus pada 1 Korintus 12 ayat 24 dan 25 saja. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Demikian Sabda Tuhan. Ibu Bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lagu Wo, Sui, Oder, Trei. Yang konan merupakan lagu karangan Johan Sebastian Bach. Menjadi lagu yang seringkali terdengar dinyanyikan dalam rumah tangga. Rumah tangga di Hamburg, Jerman. Lagu ini memiliki melodi yang sederhana. Di dalam pengertian bahwa liriknya gampang dihafal. Dan melodinya dapat dimainkan dengan mudah oleh siapa saja. Lagu tersebut didasarkan pada ayat firman Tuhan. Di dalam Matius Pasal yang ke-18, ayat 20. Yang berbunyi, Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku. Di situ, aku ada di tengah-tengah mereka. Beberapa keluarga di Hamburg menyanyikan lagu itu sambil bergandengan tangan. Sehingga sangat terasa keakrapan dan kebersamaan di antara mereka. Lagu yang mereka pujikan mengajarkan setiap pribadi dalam keluarga untuk terus menghadirkan Tuhan dalam segala kegiatan mereka. Setiap anggota keluarga disadarkan pada Tuhan yang hadir. Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Lagu dengan baik sederhana dan gampang dihafal menjadi doa pendek mereka. Terutama pada saat mengalami situasi yang sulit dalam keseharian mereka. Hal tersebut adalah sebuah gambaran keluarga yang indah dan tentram. Ketika bisa bersinergi, saling menguatkan dan tidak melupakan Tuhan. Di tengah derasnya arus perkembangan zaman, tidak mudah bagi keluarga-keluarga umat Tuhan, baik di rumah tangga atau di gereja untuk selalu membangun kebersamaan. Seringkali yang terjadi malah perbantahan, perselisihan, dan permusuhan yang membawa luka. Rasul Paulus memberikan nasihat yang bermakna bagi Jemaat di Korintus agar mereka sebagai tubuh Kristus memperhatikan anggota-anggota yang tidak elok dan kurang terhormat. Nasihat tersebut diberikan supaya tidak terjadi perpecahan di dalam kesatuan tubuh Kristus atau umat Tuhan. Memang Tuhan memberikan tanggung jawab dan karunia yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan tersebut bukan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai sebuah kekuatan untuk saling memperhatikan dan saling membangun. Kesadaran dan kesediaan untuk bersinergi selalu membutuhkan kehadiran dan karunia. Rauh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, biarlah Allah Rauh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kami setiap orang percaya, umat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada, termasuk gereja Kristen Indonesia, Karangsaru, Semarang. Berkati kami untuk terus bersatu di dalam kesatuan tubuh Kristus, di dalam pimpinan Allah Rauh Kudus. Kami percayakan kehidupan kami hari ini di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.